Ratusan masa aksi yang bergabung dalam Gerakan Pemuda Indonesia Bersatu atau GPIB mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk melengsarkan Suharto Monoarva sebagai Menteri PPN atau BAPENAS. Suharto disebut telah merugikan masyarakat, lantaran diduga memalsukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN. Tuntutan itu diungkapkan oleh Koordinator Aksi, Ian, dalam keterangannya pada Jumat 23 September 2022. Ia menjelaskan terkait dugaan pemalsuan LHKPN oleh Suharto harus segera diselidiki secara mendalam. Sebab menurutnya perbuatan Suharto dinilai telah merugikan perekonomian negara. Ada kejanggalan terkait peningkatan harta kekayaan Suharto. Disebutnya peningkatan ini tak rasional sehingga perlu dipertanyakan dari mana asalnya. Oleh karena itu, ia mendesak KPK dan BPK untuk mengusut kasus ini.